Bila sedikit hilaf terjadi Aun Ya, dan juga Wimdans ya, lanjut diberikan kredit karena tidak terlalu reaktif Oh oh Lupan terobosan Matsunaga Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada benturan disana Ya, Hedipo tadi Ya, kita lihat Lupan terobosan Matsunaga cantik sekali Hedipo mengejar, namun geng luka Seperti memang menangkap bola terlebih dahulu ya Tidak ada sentuhan disana Betul sekali, clean jerry Clean, clean Clean jerry, geng luka Lebih dahulu Kembali kita saksikan Om Irsa Sebuah tekanan dilakukan Oh Membentur javlon tampaknya Sepakan dari Gunansar Jadi sasak yang paling berbahaya dari Kubu Persibura Jayapura Kita saksikan Om Irsa Kita saksikan Om Irsa Lagi-lagi berhasil yang dipatahkan serangan dari Persibura Jayapura Iya Masih belum ada jawaban dari gol yang belum tercipta Masih terus berupaya, terus mencari peluang Demi peluang Kembali Kembali Bawang Gagal Coba lagi Tidak berhenti Tidak Tidak Sangat emosional Tentu sekali ini merupakan Homecoming yang tidak biasa Iya Agak sangat menarik Apa yang bisa diberikan atau ditawarkan oleh Boa Solsha untuk team bone of C Kita disuguhi sebuah Pemandangan Yang sangat luar biasa Pandangan monumental Bagaimana siapakah yang bisa menjadi penentu mencetak gol tapi pastinya ini sebuah hal yang dilematis ya namun Boas akan berusaha profesional untuk membela Borneo FC kalau piang kini menjadi naungan selanjutnya baginya ya dari bagaimana gestur kita lihat sejauh ini tampaknya Boas juga serius jadi dengan dia meminta bola dan juga terus bergerak kita lihat oh lagi-lagi akhirnya penentian itu selesai ya dan benar-benar serius jadi Boas Solosa ya syuto sebuah gol yang dinanti-nanti selama 70 menit kali ini begitu Boas Solosa masuk langsung memberikan dampak yang nyata bagi Borneo FC kita lihat sebuah crossing ini lebih cikat langsung syuto Francisco Torres 1-0 Borneo sebuah tendangan akrobatik hasil crossing akurat dari Boas Solosa yang selama ini memperkuat Persibura Jayapura menunjukkan Profesor yang memberikan asis cantik bagi Francesco Torres Borneo 1-1 Persiburano ya sebuah gol yang luar biasa umpan yang juga begitu akurat dan akhirnya tampaknya juga Torres mengalami pergantian seakan ingin mengancapkan luka Jerry bersiap memainkan Torres sebagai langsung saya Boas Solosa sebagai ujung tombak iya itulah dia pedih namun profesionalitas dijunjung tinggi kita hargai upaya profesionalitas yang dimiliki Boas Solosa memberikan dampak bertahun-tahun dia membela Persibura sudah mempersembahkan juga gelar juara bagi Persibura kini saatnya dia bermain untuk Borneo FC dan memberikan dampak bagi klub yang dibelanya iya 1-0 memangnya Risto memang memberikan ataupun bersiap untuk menancapkan luka bagi Persibura iya kita lihat Boas Solosa dipasang sebagai ujung tombak dan kata lain kemungkinan Boas untuk mencetak gol menjadi lebih besar iya ketimbang tadi juga masih ada Torres iya kita lihat menjadi tumpuan ya di sini depan oh kartu kuninah bagian untuk official dari Borneo FC tidak menahan diri jadi benar iya profesional ya di sini dan selamat menikmati selamat menikmati